Terima kasih Sebentar lagi Lebaran Banyak yang diantara kita mudik Tapi kebanyakan dari kita Mudik Menggunakan motor Karena satu Lebih ekonomis Lebih irit bensin Yang kedua Masih di desa Kita bisa silaturahmi muter-muter naik motor Lebih irit lagi Ujung-ujungnya Duit Kali ini Berikan tips Tips yang pertama Siapkan fisik anda Sebelum anda mudik Istirahatlah Satu hari Sebelum mudik Lebih awal Karena itu akan mempengaruhi stamina anda Saat anda mudik Naik motor Tips yang kedua Fisik sudah Fisik motor Harus juga diperhatikan Cek rem anda Cek tekanan Ban anda Karena itu mempengaruhi keselamatan juga di dalam mudik Ingat Safety force Yang ketiga Motor Hanya untuk Dua orang Anda boleh lebih Kalau anda membawa anak Lebih aman Saya sarankan Naik anggota umum Boros-boros dikit Yang penting selamat Ingat Dua orang Hanya untuk Dua orang Karena motor memang Diciptakan Untuk dua orang Bukan lebih Kalau anda Punyai Anak Anda bisa naik Yang disediakan pemerintah Pemerintah kan juga Menyediakan Angkutan-angkutan yang harus daftar Datang aja daftar Motornya paketin Kita tetap bisa Nanti silaturahmi naik motor Tetap irit Yang keempat Jangan membawa barang Berlebihan Karena barang Berlebihan Mengganggu anda Untuk Berakselerasi Dengan motor anda Yang kelima Jangan melupa Memakai Sepatu Karena sepatu Melindungi kaki anda Dari kerikil-kerikil Dari Debu-debu Dan Kalau terjadi Apa-apapun Kaki-kaki kita Lebih Safety lah Lebih aman Yang kelima Jangan lupa Pakai Jaket Jaket Supaya kita Nggak masuk angin Kena angin Karena saat kita Nanti Mau silaturahmi Malah Sakit Ingat Jangan lupa juga Pakai Sarung tangan Untuk melindungi kita Dari tangan kita Supaya nggak terlalu panah Juga Juga nggak Kena Debu Debu Dua Kotoran Dan Yang selanjutnya Jangan lupa pakai Penutup Muka Nah Beradong Penutup Polut Untuk Menghindari kita Dari Debu-debu Polusi Yang dapat mengganggu Kesehatan kita Dan Jangan lupa Yang paling 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 Helm Bos Pakai Helm Melindungi Kepala kita Satu lagi Tipsnya Berdoa Sebelum Anda Berangkat Doa Itu Lebih penting Semuanya Tuhan Yang Selamatkan Terima Kasih Telah Menonton Selamat Mudik Bagi teman-teman Yang mudik Hati-hati Di jalan Selamat Sampai Tujuan Dan kita Berjumpa Lagi Di vlog Saya Yang Selanjutnya See you Bye Bye